ada muatan politik supaya mingkem istilahnya pak tidak lagi merongrong kabinet Jokowi karena selama selama ini maksudnya dulu itu Pak perbohongan termasuk dalam daftar orang barisan sakit hati yang merasa dicurangi merasa dicurangi dalam hasil pemilihan umum tapi terlepas daripada benar atau tidak itu valu alam tetapi perlu diakui bahwa sepak terjang Bapak Prabowo itu memberikan dampak yang besar dalam menjaga stabilitas keamanan perpolitika di Indonesia nah bagaimana supaya Pak Prabowo ini tidak lagi sakit hati yaudah dikasih jabatan jadi bukan karena prestasi itu dan yang seperti ini ada banyak contoh lainnya Pak yang jadi wakil presiden di Indonesia ini Pak Maruf Amin kalau dipikir-pikir Pak apa itu Pak Maruf Amin ini bisa bisa apa tidak bisa apa-apa Pak Maruf Amin ini Pak Maruf Amin ini selamat malam Pak Selamat malam Selamat malam rekan-rekanku semuanya sebangsa dan setanah air gitu loh sebangsa dan setanah air ya semoga sehat selalu Amin dengan Tuhan Amin Pak Amin Jadi bahas tentang perpolitikan di Indonesia ini Pak kalau saya berpendapat selama orang-orang dari partai yang menjadi pemimpin di Indonesia maka sudah terbukti seperti apa kinerja mereka selama puluhan tahun ini saya berkali-kali menyampaikan bahwa mereka itu adalah sekelompok badut-badut politik yang sedang memainkan perannya masing-masing untuk kepentingan pribadi juga kepentingan golongan itu Pak makanya sulit mau waju tadi saya tertarik juga dengan statement dari Pak Robert tentang negara Singapura ya negara Singapura menjadi negara yang maju baik peradaban juga ekonomi benar itu kata Pak Robert karena mereka memberikan jabatan-jabatan itu kepada orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan di bidang dia baik bidang ekonomi teknik dan lain sebagainya bahkan mereka walaupun disana bukan mayoritas Islam tetapi lihat Presiden Singapura beragama Islam seorang wanita yang menggunakan hijab karena bagi mereka itu tidak penting soal penampilan soal background apapun agamanya latar belakangnya sukunya ataupun rasnya itu bagi Singapura tidak penting yang penting adalah orang-orang yang menduk jabatan di pemerintah itu orang-orang yang berkualitas itu tapi ini berbeda dengan negara Indonesia Pak makanya di Indonesia ini sulit maju bukan lagi sulit lebih rendah dari sulit bisa dibilang mustahil bisa maju kalau selalu memperdankan politik dengan identitas politik tadi Pak yang sering dimaksisi bahwa Indonesia ini banyak menggunakan politik identitas dan orang-orang yang diberikan jabatan di Indonesia ini bukan karena mereka berprestasi ada yang diberikan jabatan karena prestasi tapi paling hanya 10% diantara 10% itu diantaranya Ibu Sri Mulyani Bapak Erik Tohir dan lain sebagainya hanya 10% tapi yang lainnya diberikan jabatan itu karena ada kepentingan politik Pak makanya jangan heran mengapa di Indonesia ini yang selalu jadi menteri ada banyak orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya misalnya jadi menteri olahraga nanti dari TNI apa kadang-kadang dipikir oh dari TNI jadi menteri olahraga lalu yang diberikan jabatan-jabatannya lagi ada banyak karena kepentingan karena kepentingan politik contoh Pak Prabowo itu diangkat jadi menteri pertahanan itu kan ada muatan politik supaya mingkem istilahnya tidak lagi merongrong kabinet Jokowi karena selama selama ini maksudnya dulu itu Pak perbohongan termasuk dalam daftar orang barisan sakit hati yang merasa dicurangi merasa dicurangi dalam hasil pemilihan umum tapi terlepas daripada benar atau tidak itu valu alam tetapi perlu diakui bahwa Pak terjang Bapak Prabowo itu memberikan dampak yang besar itu dalam menjaga stabilitas keamanan perpolitika di Indonesia nah bagaimana supaya Pak Prabowo ini tidak lagi sakit hati yaudah dikasih jabatan jadi bukan karena prestasi itu dan yang seperti ini ada banyak contoh lainnya Pak yang jadi Wakil Presiden Indonesia Pak Maruf Amin kalau dipikir-pikir Pak apa itu Pak Maruf Amin ini bisanya apa gak bisa apa-apa kalau saya nilai mungkin dalam bidang agama mungkin oke lah ya beliau tapi kalau untuk masuk karena perpolitikan apalagi untuk menjadi Wakil Presiden ya itu kita nilai sendiri bagaimana itu kinerjanya sebagai Wakil Presiden bisa dibilang itu tidak memberikan banyak arti Pak dalam selama beliau menjabat itu jadi begitulah di Indonesia ini rekan-rekanku makanya sulit mustahil terima kasih Terima kasih.